Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video kotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita masuk, Anda bertanya, kita menjawab di episode 145 dari wanita usia 22 tahun, 0815, 1688, dan seterusnya. Halo Pak Eras, saya mau nanya apa perspektif perjanjian baru mengenai inses. Inses ini perkawinan sedarah. Saya tahu bahwa di perjanjian lama forbidden untuk inses, tapi sulit mendapat support untuk itu dalam perjanjian baru. Kecuali perkataan Paulus yang menyinggung itu mengenai dosa seks antara seorang pria dengan istri bapaknya. Ini bukan inses sebenarnya ini. Mengenai korban Tuhan Yesus di kayu salib, bagaimana tahu cak, bagaimana cara tahu kemenjanjian lama, apa yang tetap berimplikasi sampai sekarang. Terima kasih Pak, dan maaf untuk pertanyaan yang tabu ini. Mohon kasih tahu episode berapa, ya terima kasih. Ini bukan pertanyaan tabu, bukan. Ini pertanyaan yang wajar dan perlu dipersoalkan. Kalau kita melihat perjanjian lama, sebelum ada Taurat, pasti semua anak-anak Adam itu inses. Tetapi dengan kondisi tidak ada Taurat atau belum ada Taurat, dengan kondisi fisik manusia yang bersih, karena mereka juga makannya juga masih sangat baik, maka usia manusia bisa sampai 969, hampir seribu. Maka inses tidak memiliki dampak secara biologis. Nah, kemudian faktanya hari ini, inses bisa mengakibatkan keturunan cacat dan berbagai dampak yang lain. Dan kinekolog membuktikan hal tersebut. Jadi ketika mulai ada Taurat, melarang inses, maka kita melihat pernikahan sedarah bisa, walaupun tidak selalu, bisa atau berpotensi melahirkan anak-anak yang tidak lengkap, cacat. Khususnya dalam jiwanya, berpikirnya. Kalau di perjanjian baru, seakan-akan hal itu tidak muncul, karena memang di perjanjian baru itu umat Israel sudah menganggap semua yang dilarang Taurat tidak boleh dilakukan. Dan mereka adalah masyarakat yang sangat agamawi, yang memenang Taurat secara legalitas formalitas, melakukan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga inses jelas tidak diperkenan. Bahkan kalau ada pelanggaran seks, itu orang bisa dihukum mati, dilempar batu sampai mati. Seperti pelacuran, hamil sebelum nikah, dan seterusnya. Jadi, itu yang harus dipahami. Memang tidak ada larangan inses di perjanjian baru. Karena perjanjian baru ditulis dalam kultur budaya Yahudi yang memang tidak akan mengizinkan inses. Nah, kalau ditanya, bagaimana bisa membedakan hukum yang lama yang masih berlaku, tetap berimplikasi, dan yang tidak? Agama Kristen itu bukan agama hukum. Tetapi jalan hidup, yaitu jalan hidup yang dijalani oleh Yesus. Yang dibutuhkan bukan hanya mengerti apa yang baik dan jahat menurut hukum, yang dasarnya adalah sepuluh perintah Allah. Tetapi kepekaan mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kalau inses bisa menyebabkan atau mengakibatkan batu sandungan, aib, belum masalah hasil perkawinan inses itu anak yang bisa cacat. Menjadi batu sandungan saja sudah membuat kita tidak melakukan hal itu. Seperti misalnya soal darah. Darah dimakan tidak. Saya ini orang Jawa yang kalau makan dulu namanya didih ya. Itu kalau dimasak pakai cabai hijau itu enak sekali. Tapi karena di kalangan karismatik pentakusta darah itu dianggap sebagai makanan yang tidak halal, maka itu sudah cukup membuat saya tidak makan darah. Ya, enggak usah bicara mengenai apakah darah ini ternyata memang mengandung banyak penyakit. Ya, enggak usah bicara sama di situ. Jadi batu sandungan saja sudah membuat kita menghindari perbuatan itu. Sama dengan misalnya saya pulang dari gereja lalu ada staff wanita yang harus pulang juga. Enggak ada kendaraan. Saya bisa lewat kebetulan rumahnya. Tapi kalau saya membawa wanita di mobil saya, saya turunkan lalu orang melihat. Itu jadi batu sandungan. Maka saya menghindari hal tersebut, saudaraku. Jadi jadi batu sandungan sudah jadi satu hal yang harus kita hindari. Oke? Kita langsung saja masuk ke pertanyaan berikut. 0818 0833 2 dan seterusnya. Salam Pak Erasef, bekerja di Bank BUMN. Bisa enggak Pak seorang Kristen bekerja di sebuah bank? Ya iya bisa. Kenapa tidak? Bisa enggak Pak seorang Kristen bekerja di sebuah bank? Sangat bisa. Yang penting Anda tidak berbuat dosa dalam pekerjaan. Seperti menggelapkan uang, terima, suap. Yang penting bagaimana menguduskan pekerjaan Anda dengan pekerja penuh tanggung jawab, memenuhi tugas dengan baik, dan tidak melakukan pelanggaran moral di pekerjaan. Oke. 0838 12951 dan seterusnya. Salam Pak Erasef, pertama saya ingin bertanya, melalui khutbah yang saya dengar, Bapak berkata orang tidak percaya bisa masuk langit baru, bumi baru, bila yang mereka lakukan berkenan di hadapan Allah. Namun kita sebagai orang yang percaya dituntut, tuntut kesempurnaan seperti Yesus. Yang ingin saya tanyakan, apakah salah bila orang percaya memilih masuk ke dalam langit baru, bumi baru, dengan tetap menjalani hidup seperti mereka jalani? Salah. Salah. Tetapi bukan sesuatu yang fatal. Namun jika itu sengaja dilakukan, padahal dia tahu, itu berarti memberontak. Jadi kalau orang tidak sempurnanya menjadi baik, ini orang Kristen ya, orang Kristen yang tidak sempurna tapi baik, dia bisa menjadi anggota masyarakat. Tetapi kalau tahu bahwa Tuhan Yesus menyediakan keselamatan untuk mengembalikan manusia kerancangan Allah semula, dia menolak, itu pemberontakan. Dan orang seperti itu biasanya jalankan sempurna, baik pun tidak. Apakah menjalani yang mereka jalani dengan perbedaan bahwa kita percaya Yesus, menjadikan kita menjadi tidak diterima masuk dalam langit dan bumi baru? Perbedaan kita dengan orang yang tidak percaya itu sempurna seperti Bapak kita, serupa dengan Yesus, sedangkan mereka tidak. Saya ulangi, kalau Anda tahu bahwa kita harus sempurna seperti Bapak, serupa dengan Yesus, lalu Anda sengaja tidak mau tahu, itu pasti Anda jangankan sempurna, baik pun tidak. Ya akhirnya akan berkata lebih baik, tidak menjadi orang Kristen, tapi baik daripada menjadi orang Kristen, tapi jahat. Namun siapa yang berani berkata begitu? Karena menjadi orang Kristen atau umat pilihan itu adalah predestinasi alam. Dipredestinasi untuk bisa mendengar Injil menjadi orang Kristen atau umat pilihan. Tapi soal maksud atau tidak tergantung individu. Apakah kita, atau kita wajib untuk sempurna dalam kehidupan kita? Karena kita sudah percaya, maka kita dituntut lebih lagi. Oh iya, dituntut sempurna. Dan Anda akan sangat menyesal ketika dikekekalan, ternyata Allah yang Maha Agung, Maha Mulia itu memang layak dihormati, ditaati, dipatuhi, dan betapa beruntungnya orang yang memberi, orang yang berani membayar harganya, orang yang berani berkontribusi, berpartisipasi dalam proses kesempurnaan itu. Dan bagaimana bila kita sudah baik dalam melakukan kebaikan, namun masih belum mau terbeban untuk menanggung salib. Nah, baiknya ini pasti bukan baik yang benar. Soal kalau baiknya orang Kristen tidak akan pernah berhenti, dia akan bertumbuh terus sampai tingkat memikul salib seperti Yesus. Namun masih belum mau memikul menanggung salib, membunuh keinginan agar bisa mempersembahkan diri di hadapan Allah. Orang-orang yang begini pasti hidupnya tidak bersih. Dan tidak jarang yang lebih kotor dari orang non-Kristen. Atau keinginan kita masih belum totalitas. Pasti masih ada dosa yang dilakukan atau disimpan atau dinikmati. Apakah karena beban yang diberikan tidak kita amban, kita jadi tidak diterima. Saya katakan bahwa orang sudah tahu, orang Kristen sudah tahu harus sempurna, tapi dia keberatan pasti dia punya dosa. Anda bandingkan dengan orang non-Kristen yang tidak tahu bagaimana sempurna, tapi belajar untuk mematuhi hukum, hukum agamanya. Coba lihat bagaimana mereka dengan konsekuen mempatu taat pada hukum agamanya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Mereka bisa masuk menjadi anggota masyarakat. masyarakat. Tapi orang Kristen sendiri yang mestinya diberi potensi itu sempurna, tapi tidak. Ini pemberontakan. Dia jangankan sempurna, baik pun tidak. Apa karena beban yang diberikan tidak kita amban, kita jadi tidak diterima? Ini kan bukan kalimat. Ini kan bukan hanya kalimat yang kita selesaikan, tapi sikap hati Anda. Apa karena beban yang diberikan tidak kita amban, kita jadi tidak tidak diterima? Bisa. Karena sudah tahu beban, tetapi tidak kopikul. Maka Yesus berkata yang diberi banyak dituntut banyak. Dan yang kedua, saya ingin bertanya, bagaimana kita bisa menjadi hakim yang adil terhadap diri kita sendiri terhadap begitu banyak hal-hal yang kita lakukan? Kita katakan dan berbuat keseharian dan perbuat perbuatan di keseharian sehari-hari. Menjadi hakim yang adil dalam mengasih menilai dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Misalnya ketika orang lain melanggar peratan lalu lintas dan turut membahayakan keselamatan saya atau ketika ada mobil di depan saya berada di jalur kiri tapi tidak belok kiri malah ikut di lampu merah untuk tujuan lurus. Sedangkan saya berada di jalur kiri memang untuk berbelok langsung. Dan masih banyak contoh sederhana di dalam kehidupan yang melibatkan kita dalam penelian orang-orang yang salah di dalam sikap. Apakah meniamkan semua itu? itu adalah hikmat tergantung saudara diberi komando tidak? Ada saatnya kita berkata jangan begitu mas mas gak boleh gitu ada saatnya kita diam. Semua harus dalam koram deo atau komando dari Allah. Bukankah juga banyak anak dunia yang tidak peduli dan mendiamkan juga? Ya kita diam atau tidak diam harus dalam pimpinan roh kudus. Bagaimana sikap kita sedangkan kita pun gak boleh menghakimi. Anda harus membedakan antara menghakimi dan menilai. Kita tahu itu salah itu benar sudah itu gak menghakimi. Tapi kalau kita menghukum nah itu itu sudah menghakimi. Hakim itu bukan hanya menilai salah atau benar tapi memberikan eksekusi. Anda tidak ketok palu. Ya kan? jadi kita bisa menegur orang salah tapi itu bagian kita atau tidak. Apa kalau Anda melihat orang dirampok di jalan lalu Anda pasti berhenti kita hitung-hitung dulu. Kita tunggu. Dibawa pistol ataukah Anda jadi konyol ikut ditembak. Tapi kalau roh kudus suruh Anda turun biar pun mati turunlah. Kalau tidak jangan konyol. Semua harus dalam pimpinan roh kudus. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan Anda bertanya tetap menjawab yang lalu saya sedang lewat sebuah perempatan jalan saya datang ada mobil nabrak motor dikerumuni pedang asongan dan orang-orang banyak. Saya tidak tahu bagaimana bisa menghentikan mobil saya lalu saya lari. Lari ke mobil itu saya mobil ini mobil sedan bagus. Ternyata disitu ada orang ada gadis Tiongwa yang ketakutan suruh buka pintu buka-buka-buka saya berteriak saya datang ada apa ini ada apa ini dengan pakaian rapi mereka pikir saya entah angkatan entah anggota DPR mereka jadi takut atau hormat enggak pak ini tadi nabrak oke sebentar sebentar saya berbisi kepada wanita ini jangan takut tetap di dalam tutup pintu tutup cendela tutup cendela jangan takut saya pendeta panggil saudaramu panggil orang-orang yang kau bisa panggil untuk bantu kamu sementara saya disitu saya menunggu polisi atau apara datang apara datang lalu menyelesaikan dia juga telepon keluarganya saya lihat setelah aman saya naik mobil saya sendiri tidak pernah ketemu wanita itu mungkin saat ini saudara ikut Anda bertanya-tanya penjawab pria yang menolong Anda itu saya tapi tidak selalu ada orang kecelakaan saya berhenti sopir saya tahu waktu ada satu perempatan di daerah roksi dekat ya macet jalan berhenti total saya turun saya turun pakai baju batik sentikan mobil dari satu arah sambil berteriak stop dulu ini yang ini stop lalu saya mengurai setelah terurai baru saya naik mobil saya jalan tapi tidak setiap kali ada orang jalan macet saya turun emangnya saya polantas tapi kali itu saya merasa perlu turun hanya karena beberapa mobil saja jadi mogok macet total nah saudara ya karena saya sudah lama jadi pemimpin jadi kepala asrama pengkutbah KKR teriakan saya kencang stop suruh stop itu tapi tidak selalu begitu kita jangan sok jadi pahlawan kalau bukan ini bukan bagian kita dan bagaimana bila kita sudah baik dalam melakukan kebaikan namun masih belum mau terbeban untuk menanggung salib dan seterusnya Anda tanya Tuhan ya oke oke saya kira itu soal menghakimi ya oke dari aduh salom Pak Eras saya umur 10 tahun asal daerah Jawa 08 13 85 78 sekian Rachel usia 10 tahun asal daerah saya jawab saya sudah duduk di bangku SD kelas 4 saya seneng denger kod bapak-bapak tentang Anda bertanya Alkitab menjawab saya mau bertanya Pak apakah Yesus dengan Bapak di surga itu beda ya Pak beda sayang Bapak itu Bapaknya Tuhan Yesus Yesus itu anaknya ya saya tanya pertanyaan ini ke orang tua saya mereka susah menjelaskannya Pak ke saya orang tua saya juga seneng mendengar kodbah Pak Eras dan Pak Wigno Pak oh ya Pak tolong diinfokan jika pertanyaan saya dijawab ya Pak di sesi berapa terima kasih lalu ada gambar orang senyum lalu ada mahkut tanya halo Rachel nanti biar hmm sekretaris Bapak kasih kamu ya SMS ya jadi Bapak itu Allah Bapak itu tidak kelihatan itu Bapaknya semua kita dan yang paling besar yang sulung itu Yesus kita harus menjadi seperti Yesus yang lemah-lembut rendah hati tidak bekelahi tidak ngomongin orang yang hormat kepada orang tua yang tidak suka bekelahi kalau di jatim orang mengalah mendoakan orang yang memusuhi kita nah kita jadi saudara bagi Yesus Yesus jadi yang sulung itu kakak paling tua dan nanti Yesus akan jadi Raja kita akan melihat wajah Tuhan Yesus jadi Raja seperti Raja Daud dan Allah Bapak tidak kelihatan melingkupi jagat raya ini jadi Bapak itu tidak kelihatan itu Bapak kita semua juga Bapak Bapaknya Tuhan Yesus jadi beda ya begitu sayang oke kamu pintar benar ya nanti kalau besar kamu jadi apa ini kelas 4 SD sudah begini ya saya berdoa kamu dilindungi Tuhan ya nak jadi orang yang akan dipakai Tuhan apapun pekerjaanmu tentu pekerjaan yang baik yang tidak melanggar norma belajar yang rajin ya kamu akan jadi saksi Tuhan Yesus nanti om kasih hadiah saja maha Rachel ya ya kirim buku ya untuk Rachel 0811 3024 dan seterusnya ibu-ibu usia 62 tahun Tulung Agung Jawa Timur salam Pak Ira saya bersyukur masih memiliki kesempatan untuk mendengarkan kebenaran yang bisa memotivasi saya untuk berubah karena saya sadar bahwa saya memiliki karakter buruk utamanya temperamental dengan keras kepala masa lalu saya sangat kelampak sewaktu muda saya menjalani kehidupan yang liar ya yang liar WL seorang PNS sehingga waktu itu saya tidak bisa menjalankan peran sebagai istri dan ibu yang baik bagi suami dan anak-anak saya WL saya aktif dalam perlayanan worship leader ya sebenarnya saya sering menangis mohon pengampunan karena dosa-dosa saya saya berharap Tuhan menolong untuk menghentikan keliaran saya sampai akhirnya di usia saya yang kepala lima saya berkomitmen untuk berhenti berdosa komitmen yang berbarengan dengan kerinduan saya untuk membahagiakan keluarga yang selama ini ku sakiti dan ku terlantarkan apapun yang saya lakukan demi membahagiakan keluarga terutama suami anak dan menantu saya saya bekerja keras tanpa kenal waktu sampai akhirnya saya mendukai jabatan tinggi di Pemda sampai kepala dinas sebagai pimpinan saya tidak hanya memikirkan dengan dan mengerjakan tugas kantor yang sangat berat tapi juga tugas seorang ibu memikirkan menu dan kebutuhan rumah lainnya bahkan rekreasi keluarga bekal bagi anak-anak saya yang menginjak dewasa mulai membelikan rumah mobil properti dan pekerjaan mereka karena suami saya memang pasif mereka tidak pernah kesulitan secara jasmani saya sedang meng-cover seluruh kebutuhan mereka tanpa diminta saya berharap agar mereka mengerti betapa saya menyesali kesalahan masa lalu saya dan berharap mereka menghargai pengorbanan saya saya bahkan tidak lagi memikirkan kebutuhan saya karena saya sudah merasa bahagia melihat mereka bahagia setelah saya pensiun waktu saya hanya untuk pelayanan baik kerja maupun keluarga saya semakin tenggelam dalam tugas-tugas sangat banyak dan melalahkan sehingga terkena sakit lambung dan serius dan tiga kali opnam tapi setelah ini saya merasakan tidak empati dan simpati dari suami dan anak-anak setelah saya dikuatkan oleh kutbah-kutbah Bapak yang meyakinkan bahwa beberapa penanya bahwa Tuhan mengampuni kita bertobat saya jadi memiliki kerinduan untuk pulang karena beban hidup yang semakin menindih tapi kerinduan saya terhenti ketika ingat bahwa saya masih memiliki tanggung jawab terhadap ibu terhadap ibu yang sudah sepuh dan gerah belum lagi tugas pelayanan sebagai penanggung jawab kerja cabang yang memerlukan penanganan serius Bapak saya ingin mendapatkan pencerahan apakah beban hidup yang saya pikul ini sebagai buah yang harus saya tuai dari dosa yang sudah tabur seberat inikah akibat kesalahan saya yang harus saya tuai ketika di dunia kesalahan pasti ada ganjarannya harus ada tuayannya tapi tuayan dari kesalahan tidak terus menerus Tuhan tidak kejam tidak bengis seperti yang dibayangkan banyak orang Tuhan mengampuni Tuhan melupakan saya melihat ibu ini tidak melupakan kesalahan yang sudah dilupakan oleh Tuhan lo alas saja melupakan lo jendengan kok gak melupakan itu piye kita masuk lebih besar dari Tuhan Tuhan saja sudah melupakan lo jendengan kok gak melupakan itu piye lupakan nah yang kedua ibu tidak boleh merasa menepus kesalahan masa lalu dengan bekerja keras memberikan mereka rumah mobil ibu tambah merusak malahan atau bisa merusak mereka harus bekerja keras ibu punya bagian sendiri untuk pekerjaan Tuhan untuk pelayanan ibu cukup membuat mereka bisa mandiri bukan buat mereka jadi tidak punya drive atau otot kuat untuk bekerja karena terlalu dimanja dan ibu melihat akhirnya mereka tidak memberikan penghormatan yang patut nah itu tapi sudahlah sudah terjadikan gak usah disesali tapi ini saya ingatkan yang ketiga jangan harap mereka membalas kebaikan ibu gak perlu ini dasarnya ibu mau menebus kesalahan dengan berbuat baik ini jadi malah keliru ibu tidak perlu berurusan dengan manusia urusan ibu dengan Tuhan dulu bertobat dan tidak melakukan dosa-dosa seperti yang dulu kita lakukan cukup setelah itu belajar truth ID seperti yang saya ajarkan dan ibu menjadi orang yang takut akan Allah rajin mendengar truth ID hidup suci sekarang tugas ibu adalah membenahi diri untuk berkemas-kemas pulang ke surga dengan usia 62 tahun ini ibu lebih tua setahun dari saya ibu pasti orangnya satu orangnya cerdas dua cekatan tiga mungkin ibu ini cantik saya gak kenal ibu tapi feeling saya ibu ini orangnya kerja keras cerdas cantik tapi ibu seorang yang tidak stabil ibu orang yang tidak kokoh tidak stabil bisa tidak stabil yang ke terakhir saya memberitahu ibu ini seorang yang sebenarnya cukup murah hati tapi ingat ya bu jangan menepus dosa dengan kebaikan Tuhan mengampuni kita melupakan dosa kita bukan karena kebaikan kita nah setelah Tuhan mengampuni jangan berbuat dosa lagi sekarang urusan ibu adalah menengan trut aidui bersiap-siap pulang ke surga dengan hidup kudus jangan membalas jangan mengharapkan balasan kebaikan suami memampun anak-anak dan urus ibu atau mama yang sudah sepuh sekarang ibu punya kesempatan untuk membenahi diri dan punya tanggung jawab pelayanan di cabang gereja nah ini ibu lakukan dengan baik ibu menjadi warga-keluarga kerajaan surga saya percaya ibu termasuk orang yang dipilih Tuhan matur nuwun bapak pancar pencerahannya matur suun bapak pencerahannya semoga saya bisa ketemu bapak di LB3 amin maaf dijenikan saya menambah pertanyaan apakah pelayanan yang saya lakukan ketika dalam keadaan berusaha itu tidak sia-sia dan berkenan di depan Tuhan sudah lupakan saja tetapi apapun yang kita lakukan Tuhan pasti hargai bu ada orang-orang yang mengasih Tuhan tapi tidak bisa mengalahkan dagingnya pelayanannya masih tetap berefek berdampak dan Tuhan juga bisa menghargai karena ibu lahirkan tidak minta berkeadaan seperti itu tapi ibu sadar ada kesalahan ibu tidak mampu melawan kelemahan ibu sekarang sudah bertobat ya sudah tidak usah dipikirkan lagi yang dulu ya sudah jangan dipikirkan Tuhan mau berurusan dengan ibu hari ini bukan ibu 10-15 tahun yang lalu bahkan bukan ibu setahun yang lalu Tuhan mau berurusan dengan ibu ibu hari ini dan bisa menjadi apa ibu nanti ya amin pria usia 46 tahun 08 13 9 4 7 7 dan seterusnya salam Pak Erastus dulu saya menikah diberkati di gereja dengan istri saya yang beragama seberang setelah menikah kami menjalankan keyakinan kami masing-masing selama 23 tahun diberi dua anak ikut keyakinan istri dan saat ini dia minta untuk berpisah karena menurut keyakinannya dia berjinah sudah 8 bulan kita berpisah tapi dia belum juga mengurus perceraiannya apakah saya mempertanyakan kenapa dia belum juga mengurusi perceraiannya atau saya diam aja dan terima kondisi berpisah walau belum ada keputusan cerai terima kasih Pak ada usia 46 tahun mau cerai mau nikah lagi menikah lagi atau tidak sebaiknya tidak nikah lagi anda sudah punya dua anak anak anda mungkin usia sekitar 15 sampai 22 tahun jangan mau cerai lebih baik digantung anda mau tanya mau apa mau supaya sah lalu anda bisa nikah lagi atau dia bisa nikah lagi kalau sampai dia menggantung hubungan ini berarti memang dia juga tidak menginginkan perceraian secara legal gantung saja anda gantung saja sekarang urusan anda mendengar suara turut idea bersama saya belajar kebenaran firman Tuhan berkemas-kemas pulang ke surga jangan mikir nikah lagi nanti jadi bencana kalau bukan untuk anda untuk istri anda untuk anak-anak ini anak-anak kan bangga punya papa yang tidak menikah lagi walaupun ditinggal ibu dan bukan tidak mungkin istri bisa bertobat satu kali balik ke anda bersama dengan anak-anak jadi jangan menikah yuk cari Tuhan bersama saya oke amin baik suara sekalian ini saya sudah sampai di pertanyaan yang terakhir 0 819 32 39 0 dan seterusnya usia 70 tahun salam pak pendeta rastu saya seorang ibu oma berusia 70 tahun ketua komisi wanita dulu saya sering ikut acara kurda verosip dan lain-lain di gereja bapak karena gereja bapak bisa menampung pelayaran wanita sedekai dan saat ada covid saya ikut kutbah bapak yang menyadarkan saya harus membenah diri masih banyak kesalahan-kesalahan saya pak saya mau tanya bapak pak saya mau tanya bapak tapi cerita cerita masalahnya dan dulu anak saya mau usaha taruh surat rumah di bank usaha tidak jalan rumah di sita bank mobil dijual untuk bayar hutang sekarang numpang tapi saya bersyukur saya bersyukur anak mantu cucu saya tetap bisa setia beribadah padahal kalau saya ingat sedih hati saya karena rumahnya 10x20 dua lantai tapi anak saya tetap percaya pasti ada rencana Tuhan Yesus yang baik sekarang suaminya kerja serabutan asal dapat uang saya juga mengajar anak cucu saya harus setiap perpuluhan bahkan persembahan sulung gaji pertamanya dibawa ke rumah Tuhan sekarang anak saya yang wanita dapat kerjaan dia tanya saya gimana diserahkan semua lagi banyak diserahkan semua lagi banyak yang mau dibayar dulu juga waktu saya kerja kasih buah sulung anak-anaknya juga nah ini pertanyaan saya persembahan sulung diganti jadi hanya memberikan perpuluhan gimana pak thanks pak Eras untuk memberikan jalan keluar saya selalu bawa dalam doa pak Eras dan keluarga sehat dipakai Tuhan Yesus yang dapat hikmat dalam menjawab semua pertanyaan saya kalau dengar ini marah saya anda itu jangan aduh ampun deh aduh persepuluhan itu bukan satu hal yang membuat Tuhan itu senang lalu memberkati kita saya tidak anti perpuluhan saya tidak bukan anti buah sulung tapi jangan berpikir dengan memberikan persepuluhan buah sulung anda berkenan yang penting itu hidupmu dari hari ke hari itu berkenan di hadapan Allah aduh di gereja saya tidak mengajarkan buah sulung bahkan saya tidak mendorong mereka memberi persepuluhan saya mendorong mereka bertobat hidup suci setiap hari berkemas-kemas pulang ke surga jadi kalau mereka memberi persembahan dengan tulus kalau susah ya tidak usah memberi uang ke gereja dulu susah banget gereja mesti ganti bantu jangan anda memberikan perpuluhan buah sulung gereja sudah susah gereja tidak bantu ini kan juga konyol pokoknya sedih deh kalau saya baca begini jangan mengukur kestiaan kita kepada Tuhan dengan persembahan uang itu akal-akalan gereja tidak boleh hal-akalan pendeta yang tidak mengerti kebenaran yang utamanya mestinya itu membuat orang takut akan Allah hidup suci berkemas-kemas pulang ke surga apapun yang Allah ingin kita buat kita buat jangankan perpuluhan punya tiga rumah satu rumah kita kasih dua rumah kita kasih juga bagus nah sekarang ibu ini sulit ya tidak usah maksa diri memberikan perpuluhan atau buah sulung tapi tetap harus menyisihkan untuk pekerjaan Tuhan semua harus pimpinan roh kudus karena seluruh harta kita itu milih Tuhan kalau diperjain lama ada persepuluhan dan baru segenap hidup kita milih Tuhan yang penting kepekaan kita memberi persembahan untuk Tuhan jangan kembali ke suasana bangsa Israel aduh kira-kira episode keberapa jawaban biar bisa didengar ini episode satu empat lima ya dan saya harap saudara-saudara sekalian mendengar saya bukan sedang nyerang gereja-gereja yang memberikan persepuluhan ya saudara harus mendukung gereja gereja itu tanggung jawab kita bersama tapi jangan mengukur kesetiaan Kristen dengan persembahan perpuluhan buah sulung dan sejenisnya bukan jangan begitu hidup suci dulu saudara saya jual maksud saya taruh uang di bank maksud saya taruh rumah di bank untuk dapat duit guna mengerjakan apa namanya satu bisnis akhirnya semua dijual saya percaya kalau Anda dengar suara roh kudus tidak punya keserakahan asal dan makanan pakaian cukup seperti yang saya ajarkan Anda tidak akan ceroboh begitu ya saya tidak mengatakan Anda tidak boleh memberi perpulan loh ini ya saya bukan barang Anda memberikan buah sulung tapi saya mengajak Anda untuk menekankan kesucian hidup memindahkan hati di surga kebahagiaan kita bukan karena barang-barang duniawi atau perkara-perkara dunia kebahagiaan kita hanya Tuhan ikuti truth ID dengarkan kutbah saya sampai Anda bisa menemukan kebenaran oke sampai jumpa Tuhan berkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati